Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Ini alpukat mici saya Alhamdulillah sudah berbuah lagi Ini yang kemarin-kemarin sudah saya video juga ya Ini sekarang umur 4 tahun Dan ini buah yang keempat Maksudnya panen yang keempat Ini ada Banyak sekitar 50 lebih buahnya Dan kemarin alhamdulillah sudah saya panen sekitar 10 buah yang nyoba Apakah sudah tua atau belum Itu saya panen yang bawah-bawah Yang dicoba dimakan tikus ya Disini banyak tikus Karena bersebelahan dengan pondok ini ya Bangunan pondok ini Itu tikusnya merambat antar pohon gitu Jadi kalau ada yang tua sedikit itu Dimakan Dibolongin Ini buahnya tahun ini kecil-kecil Karena tidak saya lakukan pemupukan Khusus Jadi waktu dulu-dulu itu Begitu mupuk jeruk Itu saya lubangin juga disini Saya pupuk juga gitu loh Untuk tahun ini itu kemarin Waktu mupuk jeruk itu cukup saya Sebarkan aja pupuknya Mungkin kebawa air atau apa ya Soalnya sini kan dekat dengan Penampungan air dari bangunan ini Pondok ini Ketika air hujan itu Ini kalau penuh itu meluber Dan ini salurannya disini Mungkin pupuknya ikut hanyut atau gimana Jadi kesalahan saya Tidak saya pupuk dipendam Jadi buahnya kecil-kecil Juga tahun ini itu Ini termasuk lebat Paling lebat ini Tahun kemarin itu sekitar lima puluhan Ini lima puluh lebih Ini jadinya kecil-kecil Kemarin segini Sudah ada yang Jatuh dan mateng Ini bervariasi Ada yang kecil Ada yang besar Tapi rata-rata ya Cuman segini Mungkin sekilo isi empat Kayaknya Kemarin sudah saya petik Sekitar sepuluhan Sepuluhan buah Saya perem Tapi belum mateng Ini yang atas-atas Ada yang besar juga Sini termasuk besar Ini tahun kemarin itu Paling kecil segini Rata-rata segini Ke atas Tahun ini Kecil-kecil Ini umurnya Ya sama majeruk ini Empat tahun lebih Ini sangat genjah Kalau Miki ya Ini sudah Umur empat tahun Sudah berbuah empat kali Jadi Mulai berbuah itu Umur dua setengah tahun Sudah Mulai panen Berbeber pun Cuman tiga buah Papanen pertama itu Terus tujuh Terus Kemarin itu banyak 20 Terus kemarin itu 50-an lebih Untuk Perawatan Sama majeruk Kalau semprot Kalau semprot Sebisa mungkin Saya semprot Kalau ada Sisa-sisa Pestisida Itu saya semprot Sampai ke ujung-ujung Salah Soalnya Saya semprotnya kan Disitu Peranjikan Pestisida Kalau juru Sudah semprot Semua Ini Sia-sisanya Saya semprotkan Sampai ke atas-atas Untuk penyakit Alhamdulillah Sejauh ini Penyakitnya Belum Ada yang Signifikan gitu Hampir aman Untuk ulat Juga enggak ada Karena penyemurutan rutin Dulu Waktu kecil Waktu belum berbuah Itu pernah Kena Ini Ini bekasnya Ada Ada di video Saya Awal-awal itu Jadi Kayak Dilubangin gitu Begitu Saya kasih Pestisida Murni Waktu itu Saya kasih Abamektin Murni Saya Kasih Kapas Saya masukkan Ternyata Efeknya itu Keluar putih-putih Semua Kayak jamur Mungkin Berdosis Atau gimana Tapi Alhamdulillah Saya cuci lagi Alhamdulillah Sudah sembuh Sudah menutup Lukanya Dan sudah Berbuah Alhamdulillah Untuk kendala Yaitu tadi Cuman Tikus Kalau Sudah tua Sedikit itu Tikusnya Mulai Beraksi Bukan hanya Ke Alpukat Ke jeruk juga Kalau ada jeruk Yang agak kuning Itu Tiba-tiba Lobang Untuk tinggi Sekitar 4 meteran 4 meter Sangat genca Sekali Teman-teman Jenis Miki Untuk rasa Juga Lumayan Enak Menurut saya Enak Apalagi Kalau musim Kemarau Itu Sangat Legit Punel Kalau musim Hujam Gini Agak Sedikit Berair Tapi Kalau musim Kering Itu Benar-benar Pulen Lengket Dan manis Oke Terima kasih Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih